Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ekson Chandra Aidil Pratama NPM 1903-2005 dari jurusan Akutansi Sariah kelas B Dan berikutnya disini saya akan membuat penyelesaian soal penganggaran kebutuhan bahan baku PT. Margarita Sentosa memproduksi merk A produk dianggarkan selama 3 bulan 1 Satu tahun 2020 sebagai berikut 1. Januari 1000 unit, Februari 1100 unit, dan Maret 1200 unit Bahan baku standar per unit produk 2 kg Sejumlah 100 persediaan bahan baku awal Januari 2020 Sebanyak 50 kg persediaan bahan baku akhir direncanakan sebagai berikut Selanjutnya di bulan Januari 100 kg Dan Februari 110 kg Dan Maret 120 kg Syarat pembayaran pembelian bahan baku 30% dan tunai 40% bulan berikutnya dan 30% bulan setelahnya Dari data tersebut Buatlah pada tribulan 1 pada setiap bulan 1. Anggaran pembelian dan pemakaian bahan baku 2. Anggaran pengeluaran kas untuk pembelian bahan baku Dan selanjutnya adalah Anggaran produksi Di bulan Januari, Februari, dan Maret Dan kita diawali dengan bulan Januari Januari adalah 1000 unit Dan di bulan Februari yaitu 1100 unit Kemudian di bulan Maret yaitu 1200 unit Selanjutnya persediaan akhir Di bulan Januari adalah 100 kg Dan Februari 110 kg Dan Maret 120 kg Selanjutnya persediaan awal Untuk persediaan bahan baku Awal Januari 2020 Sebanyak 50 kg Di bulan Januari adalah 50 kg Dan persediaan awal di bulan Februari adalah Kita ambil di bulan persediaan Akhir Januari yaitu 100 kg Dan di bulan Maret Kita mengambil dari persediaan akhir lagi Di bulan Februari sebanyak 110 kg Dan kemudian Anggaran kebutuhan bahan baku Untuk periode Januari Yaitu Produksi Kita mengambil di anggaran produksi Di bulan Di bulan Februari Di bulan Januari Sebesar 100 Eh 1000 unit Dan kemudian Dan kemudian di bulan Februari Kita mengambil Di anggaran produksi Di anggaran produksi Februari sebanyak 1100 unit Kemudian di bulan Maret 1200 unit Dan untuk SP Yaitu Dan untuk SP Standar per Untuk SP Standar per unit Produk 2 kg Jadi SP Jadi SP tersebut ditulis 2 Dan kemudian kita draft Dan untuk kebutuhan Rumusnya yaitu Sama dengan Dikali produksi Sama dengan produksi Dikali Dikali SP Dan selanjutnya kita draft Kembali Dan selanjutnya Anggaran pembelian bahan baku Untuk kebutuhan bahan baku Di bulan Januari adalah Kita mengambil dari kebutuhan Yaitu Yaitu di bulan Januari Sebesar 2000 Dan di bulan Februari 2200 Kemudian di bulan Maret Yaitu 2400 Kemudian Di persediaan akhir Itu kita mengambil dari Persediaan Akhir Untuk di bulan Januari Yaitu 100 kg Dan kemudian Di bulan Februari 110 kg Dan Maret 120 kg Dan Kemudian jumlah kebutuhan Yaitu Rumusnya adalah Sama dengan Kebutuhan bahan baku Dikali Maaf Ditambah 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 persediaan akhir Kemudian enter Untuk di bulan Februari Yaitu Kemudian langsung saja Kita draft Untuk Untuk jumlah kebutuhan Selanjutnya Persediaan awal Kita mengambil dari Persediaan awal Dan untuk di bulan Januari Untuk di bulan Januari Yaitu 50 kg Kemudian di bulan Februari Yaitu 100 kg Dan bulan Maret 110 kg Selanjutnya Selanjutnya Unit Sama dengan Jumlah kebutuhan Dikurangi Dikurangi persediaan awal Kemudian langsung enter Dan untuk Dan untuk menghemat Dan untuk menyekat waktunya Langsung saja Kita draft Dan selanjutnya Harga Dan kemudian harga Bahan baku standar per unit Produk 2 kg Sebesar 100 persediaan 100 persulpiah Jadi harga Di bulan Januari Adalah 100 Dan di bulan Dan di bulan Februari Itu sama saja Sampai di Bulan Maret Dan kemudian Di jumlah Dan untuk jumlah Sama dengan Per unit Dikali Dikali Harga Harga Langsung saja Di enter Kemudian Langsung saja Di draft Dan untuk Melihat jumlah Rumusnya Yaitu Sama dengan Zoom Membuka Kurung Dan kita Blok Di bulan Januari Sampai Bulan Maret Kemudian Langsung Tutup Kurung Dan untuk Kebutuhan Bahan baku Dan kita Draft Sampai Sampai Unit Dan selanjutnya Adalah Anggaran Pengeluaran Kas Untuk Pembelian Bahan baku Untuk di Bulan Januari Kita Ambil Dari Jumlah Yaitu Di bulan Januari Yaitu Sebesar 205.000 Dan untuk Di bulan Februari Sebesar 221.000 Dan kemudian Di bulan Maret Sebesar 241.000 Dan kemudian Untuk Dan untuk Melihat Hasil tunai Kita klik Sama dengan Di bulan Januari Yaitu 205.000 Kita klik Kemudian Dikali 30% Kemudian Langsung Diklik F4 Langsung Langsung Lalu Langsung Kita draft Sampai di Bulan Maret Kemudian Di bulan Di bulan Di bulan Januari Di kredit 40% Sama dengan Di klik Januari Sebesar 205.000 Dikali 40% 40% Langsung di klik F4 Kemudian Enter Dan kita Drag Seperti Tadi Kemudian Kemudian Dikali Di kredit Yaitu Dikali 30% Kemudian Rumusnya Adalah Sama Dengan Di Januari Sebesar 205.000 Dikali 30% Langsung Di F4 Dan Di Enter Kemudian Langsung Di Drag Seperti Biasa Kemudian Bayar Utang Usaha 40% Dan Untuk Selanjutnya Kredit 40% Kemudian Langsung Di 40% Kemudian Langsung Diklik 80 82.000 Kemudian Langsung Di Enter Langsung Di Drag Seperti Biasa Selanjutnya Bayar Utang Usaha 30% Rumusnya Yaitu Sama Dengan Januari 30% Di Enter Kemudian Kas Keluar Yaitu Sama Dengan Zoom Dibuka Buka Kurung Kita Klik Januari 205.000 Tarik Bawah Kemudian Untuk Kurung Lantunya Enter Kemudian Kita Draft Sampai Akhir Setian Dari Saya Sekian Dari Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Buka Make Seti Sampai Sampai Bahm än Buka